Media Suara Semesta edisi hari ini Senin 18 April 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang Giliran Amin Rais minta Jokowi tegas pecat Luhut jangan tambah hutang lagi Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi jadi sorotan Baru-baru ini politik PDI Perjuangan meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marpes tersebut mundur dari jabatannya apalagi kalau bukan karena pernyataan Buhut soal Big Data keinginan masyarakat terkait penundaan pemilu Big Data tersebut hingga kini masih history ternyata Amin Rais juga mendesak Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya pernyataan itu diungkapkan Amin Rais saat menyampaikan pidato dalam rangka Milan Partai Umat yang ke-1 di Jakarta Minggu 17 April 2022 Pertama, siyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut please resent dishonor the better ucap mantan Ketua MPR tersebut saat menyampaikan pidato dalam rangka pilot Partai Umat yang ke-1 di Jakarta Minggu 17 April 2022 Ketua Majelis Rural Partai Umat itu juga meminta Presiden Jokowi untuk memecat Luhut Bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini diimban Amin menilai Luhut kini bukan lagi aset bangsa tetapi lebih kepada lebar nasional kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narasistik megalomania yang diidapnya Pak Jokowi, siyogianya, memecat dia Luhut bukan lagi aset bangsa ia telah menjadi diabiliti menjadi nasional pardon atau beban nasional Ujar Amin Ia pun mendesak Presiden Jokowi agar membuat pernyataan yang tegas bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober selain itu ia juga kepada Presiden Jokowi agar menginstruksikan pihak-pihak yang menyuarakan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden untuk berhenti jangan nekat jangan isi mundur keenam waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan cobalah jangan nambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing ucap Amin Rais demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimahami selanjutnya kami dari media seorang semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati